Satu unit damkar kembali dikerahkan untuk memadamkan kebakaran Jakarta Barat ini. Pantawan wartakotalife.com, terlihat ada dua titik asap yang masih mengepul pada Selasa, tanggal 27 Juli 2021, pukul 9.30 WIB. Kemudian, satu unit damkar kembali tiba di lokasi untuk memadamkan api. Sejumlah personel damkar lalu ke titik asap dan memadamkan asap. Saat asap disemprot air, tercium bau gas menyengat keluar. Komandan peleton kembangan Joko Susilo mengatakan bahwa sebenarnya api sudah padam sejak pukul 3.30 WIB. Namun demikian, karena bahan yang terbakar merupakan gas dan seng. Pendinginan cukup sulit dilakukan. Iya, karena kalau bisa dibilang masih ada penyalaan lagi, jadi ada asap dan masih tercium bau gas. Kami antisipasi saja agar masyarakat tidak takut. Ujarnya ditemui di lokasi Selasa, tanggal 27 Juli 2021. Joko menjelaskan, selain gudang gas, dua lapak juga ikut terbakar di lahan tersebut. Sehingga api kerap bersembunyi di balik seng-seng yang ikut terbakar. Dihawatirkan, gas-gas yang terbakar tertutup seng sehingga dapat terjadi ledakan kembali. Joko menjelaskan, gas-gas yang terbakar. Joko menjelaskan, gas-gas yang terbakar. Joko menjelaskan, gas-gas yang terbakar. selamat menikmati